Puluhan warga Kadipaten Andong Boyolali saling berebut untuk mendapatkan air bersih bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Boyolali. Sebanyak 38.000 air bersih disalurkan pada warga yang terdampak kekeringan. Sejak 4 bulan ini, warga desa Kadipaten Kecamatan Andong Boyolali mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga harus rela mengambil air di sungai sejauh lebih dari 1 km di luar kampung mereka. Mengetahui hal tersebut, pemerintah desa Kadipaten sejak 4 minggu ini sudah beberapa kali mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Boyolali dan bantuan tersebut realisasi sebanyak 7 tangki air bersih terdiri dari 6 tanki berisi 5.000 liter air dan 1 tanki berisi 8.000 liter air. Saat tanki dropping air bersih datang, puluhan warga langsung berebut air bersih tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Bahkan banyak warga yang tidak memakai masker saat berebut air bersih meski para petugas sudah mengingatkan mereka. Warga pun merasa senang atas bantuan air bersih tersebut. Harapannya warga bisa dibantu air bersih setiap hari saat kemarau seperti sekarang ini. Ambil air mas. Sudah lama mbak kering darah sini? Sudah cukup lama. Sudah lama? Gimana tadi? Sama siapa ambilnya berapa trigen? Ambil itu 4 trigen. 4 trigen. Jatahnya berapa sih mbak? Semampunya. Yang penting ikat teman juga biar rata. Mbak harapannya seperti apa mbak? Dengan kekeringan sekarang ada bantuan? Ya alhamdulillah ada bantuan dari tanki ini bisa membantu. Di sumur yang luar Tampung. Jauh jaraknya? Ya jauh. Kira-kira ada berapa kilometer? Sekilo ada? Sekilo lebih lah. Sekilo lebih? Iya. Oke berarti selain dari sumur dari mana mendapatkan air bersih? Dari ini. Bantuan? Ya. Bantuan. Oke. Untuk kecamatan Andung hanya satu desa yaitu desa Ketupaten desa kami. Ini untuk hari ini ada dropping 7 mobil tanki. Untuk pembagiannya adalah 4 mobil tanki untuk Dukoh Cuki dengan warganya sejumlah 6 RT. Kemudian yang 2 tanki untuk Dukoh Kadirjo RT 12. Kemudian yang satu tanki adalah untuk Dukoh Mojoloto warganya 2 RT. Mas Agung Ramantio memeritakan dari Boyolali, Jawa Tengah.